Pemisah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pekalongan menyesalkan dan merasa prihatin terhadap peristiwa penangkapan seorang oknum anggota legislator setempat berinisial JZ, 53 tahun oleh Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Batang karena terlibat menggunakan narkoba jenis sabu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Pekalongan menyesalkan dan merasa prihatin terhadap peristiwa penangkapan seorang oknum anggota legislator Kota Pekalongan berinisial JZ, 53 tahun oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Batang karena terlibat menggunakan narkoba jenis sabu. Ketua DPRD Kota Pekalongan Muhammad Azmi Bashir mengaku pihaknya masih menunggu proses hukum atas upaya tindak lanjut menanggapi kelanjutan kasus JZ yang terjerat kasus narkoba tersebut. Dikatakan oleh Azmi, usai menghadiri kegiatan rapat paripurna pada Senin Siang 13 Februari bahwa info terakhir yang bersangkutan dan rekanya yang juga tertangkap pensiunan PNS UBS 63 tahun saat ini masih menjalani proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN Kabupaten Bogor sembari menjalani proses hukum. Azmi menegaskan pihaknya masih menunggu serta menghormati proses hukum yang berjalan. Bahkan Badan Kehormatan atau BKDPRD pun sudah mengelar dan akan segera ditindak lanjuti dalam waktu dekat dengan membentuk tim dalam rangka melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap apa yang terjadi pada JZ. Untuk dari CK Zamzami saat ini tadi pagi saya baca kabar dari KOREN saat ini yang bersangkutan masih direhat ya rupanya ya di Bogor ya dan tentu kita masih menunggu proses hukum yang berjalan kita menghormati proses hukum yang berjalan dan untuk dari Badan Kehormatan pun kemarin sudah rapat dan insya Allah kita akan tanda lanjuti nanti dalam waktu dekat untuk membuat menentu tim kaitannya dalam rangka melakukan penyelidikan ya atau pemeriksaan terkait dengan apa yang terjadi oleh Bapak JZ. Zami-Zami tetap akan memang ini bisa diberikan sanksi karena ada pelakaran koperatif atau apapun maka kita menghormati juga proses di Badan Kehormatan dan nanti proses di Badan Kehormatan ini akan berjalan dan kita akan mendukung penuh independensi dari Badan Kehormatan supaya bisa bekerja sesuai dengan akunan yang berlagu khususnya di Kota Pengawangan. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.